hai oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi berada di pelangan daeran ya tepatnya di daerah makna ini di rest area sekarang jam 3 saya pulang dari Cijulang pulang kerja rencana kita mau trading di pinggir pantai udah lama saya nggak ke pantai tapi cuacanya panas sekali lor aduh udah lama saya nggak ke pantai ya biasanya tiap pulang kerja jalan langsung ke pantai ya meskipun nggak mampir cuman sekedar lewat itu lihat pemandangan setidaknya bisa mengobati kegagutan habis kerja ya sekalian kita lihat jalan yang dulu sempat tirau di sosial media terutama di TikTok ada jalan baru di daerah pantai pengandaran tepatnya di pantai timur yang menghubungkan antara pantai timur sama apa itu dermaga kalau saya salah itu dermaga buat orang nelayan nanti kita lihat aja sendiri dulu sempat bikin video cuman gagal ya saya pertama kameranya goyang terus ya kurang bagus aja makanya nggak saya upload sekarang mudah-mudahan hasilnya bagus jangan di skip ya lor tonton aja terus kita akan masuk lewat pintu yang dari Cikembulan tonton aja terus dan buat kalian yang baru mampir di channel saya jangan lupa di subscribe di share di komen juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ataupun ada request bang tolong upload ke sini dong atau gimana gitu silahkan kalian komen di video saya dan jangan lupa juga tonton video-video saya yang sebelumnya ya saya mohon bantu bantu saya ya buat ngembangin channel saya selamat menikmati Hai ini lor buat kalian yang belum tahu Cikembulan pas inilah bundaran Cikembulan pas kalau kalian ingin menikmati pindahnya atau luasnya pantai lebih baik saya sarani masuk rawat sini jalan terus sampai eh pengendaran sunset sambil kita nyoba top speed ya motor saya ini tak sampai lah ganti ya cukup segitu ya top speed padahal jalannya masih panjang sayangnya gak berani waduh takut ada orang menyebrang disini kan bukan tempat bebas ya bukan sirkuit tempat wisata takutnya ada orang yang tiba-tiba nyebrang apa gimana gitu ngeri juga nah ini alun-alun tangan daran untuk amprokan baru selesai dibangun kayaknya ini udah ada mungkin sekitar kurang lebih satu tahun kurang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di depan mur, kita udah mau masuk ke jalan apa ya, kalau biasanya orang-orang sih bilang jalan tol, nah sebelah kanan ada pengendaran sunset kalau lurus itu tempat utama wisata ya, pantai, kita gelok sini, ini sebenarnya jalan kalau mau keluar ya, kita ambil ke arah kanan arah ke pantai timur ya, karena tujuan utama saya mau ke jembatan baru selamat menikmati selamat menikmati ini sebelah kiri, yang tersebut PW, PW itu buat tahu pasar wisata, buat tahu parkiran wisata, saya juga tahu nya PW, ini daerah PW mungkin pasar wisata ya, kalau parkiran wisata itu kan dimana-mana ya, di pinggir pantai ada parkiran disini juga cuma kalau mobil bus ya, misalkan pariwisata yang bus-bus yang panjang itu disini sih waduh banjir waduh banjir ini efek hujan mungkin nih semalam tuh semalam tuh hujan hujan lebat tuh disemutai angin bukan hujan angin ya nah ini nah ini bus-bus pada parkirnya disini oke star karoke star karoke hmmm hmmm lain kali kita nge-vlog masuk ke star karoke buat kalian yang mau nemenin cuma komen-komen di bawah yang mau ikut sama saya nge-vlog ke star karoke yang mau ikut sama saya nge-vlog ke star karoke nah di depan itu pantai timur lor ini pantai timur yang ke kanan itu ke cagar alam ya kalau yang ke kiri keluar yang saya makut itu mau ke kembatan yang baru nah ini pantai timur panggadaran sunrise panas 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 mungkin lebih cocok kalau jalan kesini tuh sore ya sore atau pagi pagi namanya juga sunrise kan pagi lebih cocok sore juga mantap sih yang penting udah matahari udah gak terik kayak gini lah nah ini lur yang dimaksud saya jembatan ataupun jalan baru di depan jembatan ini jalan yang lagi viral yang dulu viral sekarang mungkin udah gak terlalu ya udah udah tau soalnya aduh mau neduh sini ada orang lalu we gimana ya disini banyak anak nih oh kita berhenti sebentar ya nah ini di seberang tuh ada pelabuhan apa ya namanya tempat melayan melayan gitu ya kalau habis melaut itu kesini enak kan kalau cuacanya gak panas kayak gini buat selfie selfie disini cocok udah kita lanjut aja lur waduh waduh gak kuat panas ya mungkin segitu aja lur saya hari ini ya mudah-mudahan mudah-mudahan menghibur buat kalian jangan lupa di like di komen di subscribe juga terutama ditonton jangan di skit-skit ya siapa tau menambah pengetahuan buat kalian yang belum tau dan yang udah tau lebih tau gitu ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya kalau ada yang negatif terima kasih udah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih